Intro Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri di sebuah bangunan tua yang mana keduanya terlihat sangat panik dan ketakutan. Mereka berdua mencoba lari keluar menyelamatkan diri, tapi tiba-tiba saja si suami digusur sesosok makhluk tak jelas berbentukannya. Istrinya pun lari ke arah lain, namun naas ia kemudian menjadi korban selanjutnya. Sepasang suami istri itu tewas mengenaskan di mana kejadian itu disaksikan langsung putri mereka yang masih kecil. Belasan tahun kemudian kita diperlihatkan seorang laki-laki, sebut saja namanya Asep, sedang mendapat jatah libur jadi ghost rider. Dengan mobil sportnya, si Asep menggaskan di sepanjang jalan kosong pedesaan. Lalu tanpa diduga, aksi si Asep terhenti setelah ban mobilnya terkena jebakan pak. Asep pun menunggu bantuan atau pengendara lain yang lewat sampai sore hari. Dan setelah menunggu berjam-jam karena berada jauh dari peradaban, akhirnya sebuah mobil derek melintas. Dengan baik hati si bapak supir yang juga montir ini membawa Asep dan mobilnya ke bengkel. Di sepanjang perjalanan, si pak montir itu mengatakan jika anak-anak iseng sering memasang jebakan paku di jalanan desa. Si bapak ini terus saja berbicara ngalir ngidul, berbanding terbalik dengan Asep yang entah sariawan atau sakit gigi, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya sampai film ini berakhir. Di tempat lain, seorang gadis bernama Lip berniat membakar sebuah bangunan tempat hiburan tua dengan menyeramkan bensin. Belum juga menyalakan korek, Lip langsung diborgol si ibu serib. Lip kemudian dibawa ibu serib untuk dikurung di rumahnya supaya tidak terus-terusan ngador. Di mana saat itu si pak montir bersama Asep melintasi rumah mereka. Melihat Lip yang masih seger, Asep sampai tidak berkedip. Dan begitu juga dengan Lip yang melihat wajah gantengnya Asep. Singkat cerita di bengkelnya si montir, di mana di sana terpasang begitu banyak poster-poster orang hilang, Asep yang berniat membayar jasa si montir dengan kartu BPJS ditolak karena si pak montir hanya menerima pembayaran secara cash. Sementara satu-satunya ATM di kampung itu tidak berfungsi alias rusak. Karena tidak ada wang cash, si montir membawa Asep kepada temannya bernama Tex Maksedo, pengusaha kaya pemilik tempat hiburan bernama Willis Wonderland, yang beberapa saat lalu nyaris dibakar Lip andai tidak keburu dicegah si ibu serib. Tex menawarkan pekerjaan pada Asep untuk membersihkan tempat hiburan miliknya yang sudah lama tutup dan terbengkalai dalam satu malam. Jika Asep menerima tawaran itu, si Tex berjanji akan membayarkan biaya bengkel berikut ongkos servis mobilnya. Karena tak ada pilihan, Asep pun menerima tawarannya si Tex. Keduanya masuk ke gedung itu, lalu Tex menunjukkan tempat yang harus Asep bersihkan, termasuk memperkenalkan Asep pada delapan boneka besar yang menjadi maskot tempat hiburan. Kaos bertuliskan Willis Wonderland harus dipakai Asep selama bertugas bebersih, dan juga si Tex mengingatkan Asep untuk tidak lupa beristirahat. Tapi anehnya, si Mr. Tex malah menggembok pintu dari luar. Tidak mau buang-buang waktu, Asep langsung memakai kaos pemberian si Tex, menyimpan minuman, dan memulai pekerjaan bebersih. Seperti nyapu, ngepel, ngelap kaca, nyeseh, nyuci piring, semua dia kerjakan sendiri. Yang dari sini terlihat jika Asep seorang yang fokus berkomitmen dan berkeinginan kuat pada pekerjaannya. Hingga keanehan pun dimulai. Bukannya kaget merinding apalagi takut, Asep justru makin murka setelah pematuk boneka burung membuat pipinya tergores. Lalu tanpa ampun, si boneka burung dihajar sampai rusak. Sementara itu, teman Lip datang lalu melepaskan serta berniat mengeluarkan Lip dari rumah Serif. Lip kemudian meminta tolong pada mereka untuk membantunya membakar Willis Wonderland, gedung hiburan terkutuk tempat si Asep bekerja yang sering memakan korban. Tanpa banyak berdebat, para pemuda-pemudi harapan bangsanya itu pun otw ke Willis Wonderland. Kembali ke Asep, setelah mengganti kaos dan meminum minuman yang tadi sudah dia siapkan, kali ini Asep bersiap membersihkan toilet di mana tempat itu sangat-sangat kotor. Mirip WC di SD saya dulu. Karena si Asep orangnya fokus, berkomitmen, dan berkeinginan kuat pada pekerjaannya. Tak butuh waktu lama, toilet itu kembali bersih bersinar, kinclong, glowing, dan gak bau. Gangguan berikutnya datang ketika boneka-boneka robot itu tiba-tiba menyanyi. Asep yang tidak mau ambil pusing, kemudian mematikan listrik dan segera kembali ke toilet. Tapi Asep dibuat jengkel setelah melihat tulisan di kaca. Capek-capek berbersih, tapi kembali dikotori makhluk tak bertanggung jawab. Asep pun ngamuk mencari pelakunya. Eh dan tiba-tiba... Asep diserang boneka gorilla, tapi si gorilla yang bukan tandingan Asep, dengan sedotan WC dibikin hancur sehancur-hancurnya. Sempat bingung kenapa tiba-tiba boneka itu hidup dan menyerangnya, Asep mulai waspada. Tanpa rasa takut apalagi gentar, Asep beradu pandang dengan boneka berwarna kuning yang sepertinya pemimpin mereka, bernama Willy. Singkat cerita di luar gedung, Lip dan teman-temannya menyiram bensin untuk membakar Willy's Wonderland. Namun Lip yang menyadari jika Asep masih hidup, mencoba memperingatkan Asep untuk segera keluar. Akan tetapi, Asep yang masih fokus berkomitmen dan bertanggung jawab, tidak menggubris teriakan si Lip. Melihat Asep hare-hare hirup, Lip nekat masuk lewat saluran udara. Namun seekor boneka buaya tiba-tiba menyerang Lip dan nyaris memangsanya. Lepas dari mulut buaya, Lip disambut boneka jurig yang lainnya. Tak mau cuman pelangap longok, Lip pun melawan si boneka berwujud peri. Namun beruntung, Asep keburu datang. Sementara itu di atap gedung, teman-teman Lip bermusyawara mencari cara menyelamatkan Lip. Tapi karena kelamaan, mereka pun tiga Bruce masuk ke dalam Willy's Wonderland. Singkat cerita lagi, Lip dan teman-temannya membujuk serta mengajak Asep keluar dari tempat terkutuk ini. Kemudian diceritakanlah asal mula tempat hiburan yang dulunya ramai pengunjung, kini menjadi kandang juri. Dimana pada tahun 1996, seorang bernama Jerry Robert Willis membuka tempat hiburan keluarga. Karena tempatnya menyenangkan, dalam waktu singkat tempat itu pun ramai pengunjung. Dari sekian banyak pengunjung itu, diundilah sebuah keluarga yang beruntung. Mereka diajak ke sebuah ruangan khusus untuk diberikan kejutan. Namun bukan kegembiraan atau hadiah yang didapat. Keluarga itu malah dibantai habis-habisan. Yang sebenarnya, Willis dan komplotannya merupakan pembunuh berantai alias psikopat. Karena banyaknya laporan orang hilang, kecurigaan polisi mengarah ke Willis Wonderland. Dan polisi segera menggerebek tempat itu. Tapi si Willy dan komplotannya menolak menyerah serta lebih memilih bunuh diri sambil melakukan ritual pemujaan setan. Yang konon, dengan ritual ini jiwa, pikiran serta kesadaran mereka dipindahkan ke delapan boneka yang menjadi maskot Willis Wonderland. Sepuluh tahun berlalu, Tex Maxedo membeli dan membuka kembali tempat hiburan ini. Lalu boneka-boneka yang telah dirasuki Willy beserta konco-konconnya itu mulai mengganggu. Hingga banyak pengunjung yang menjadi korban. Kemudian karena desakan warga, si Tex Maxedo menutup kembali Willis Wonderland. Tiba-tiba mereka mendengar suara musik tanpa aset yang sedang fokus main game di waktu istirahat. Lip dan teman-temannya menghampiri asal suara. Seolah terhipnotis, mereka hanya ngejentul mendengarkan suara lagu yang dibawakan grup bandnya si Willy. Eh, dan tiba-tiba seorang teman Lip tewas ditusuk boneka berbaju tentara Romawi. Mereka lalu berpencar menyelamatkan diri. Namun nasib naas membuat pemuda ini tewas di mukbang dua boneka setan. Di saat Lip terdesak melawan boneka Juri sendirian, sang jagoan pun muncul. Lalu bebenguk, boneka setan itu hancur dibentur-benturkan ke tembok. Dan kemudian... Ketika yang lain sedang riweh bertarung nyawa, teman Lip bernama Bob dan Katie malah sibuk mantap-mantap. Tanpa keduanya sadari, boneka buaya sedang mengawasi mereka. Eh, dan tiba-tiba... Terlambat bagi aset menyelamatkan Bob dan Katie yang sudah dimangsa si boneka buaya darat. Tapi belum terlambat untuk menghancurkan si boneka buaya itu setelah carai hamnya dirobek aset. Di tempat lain, Chris menelpon Sherif dan mengabarkan jika ia bersama Lip terjebak di Willys Wonderland. Si ibu bersama rekannya pun langsung gercep ke lokasi. Akan tetapi, seekor boneka kadal merayu Chris sampai si Chris terpedaya. Lip yang datang berusaha menyadarkan Chris, namun si kadal buntung itu dengan lidahnya mencekek Chris hingga mokan. Si kadal kini berbalik pada Lip, tapi aset keburu datang membela Lip yang bersamaan dengan alarm istirahatnya berbunyi. Karena ternyata, bukan hanya pada pekerjaan, aset juga fokus berkomitmen dan bertanggung jawab pada jam istirahatnya. Alhasil, Lip melawan boneka kadal seorang diri. Tapi karena tusukan Lip kurang bertenaga, si boneka itu tidak rusak sama sekali. Eh, dan tiba-tiba lagi, setelah waktu istirahatnya usai, aset pun datang menghajar si boneka kadal. Di perjalanan, si ibu serib bercerita jika setelah Willy's Wonderland ditutup kedua kalinya, boneka-boneka maskot berkeliaran memangsa warga desa. Lalu untuk menghentikan teror si Willy, ibu serib dan kades di desa itu membuat kesepakatan untuk memberikan tumbah dengan catatan, Willy tidak keluar gedung dan memangsa warga desa itu. Nah, untuk mendapatkan tumbalnya, mereka memasang jebakan di jalan raya persis seperti yang dialami aset. Dan yang mengejutkannya lagi, ternyata Lip adalah anak kecil yang kita lihat di awal-awal film. Ibu serib lalu merawat dan membesarkan si Lip walaupun Lip sedikit bedegong dan buntangul. Pantas saja, Lip sangat dendam ingin menghancurkan gedung Willy's Wonderland. Singkat cerita ibu serib datang lalu menyuruh anak buahnya memborgol aset. Berkali-kali Lip memberitahu jika aset orang baik yang sudah membunuh beberapa boneka setan, ibu serib tidak peduli karena ia sudah terikat perjanjian dengan si Willy. Justru, si ibu serib yang meminta maaf pada Willy. Asep kemudian ditinggal dengan tangan di borgol sementara Lip diantarkan pulang anak buah ibu serib. Tapi di perjalanan Seekor boneka kuya memangsa anak buah serib. Lip yang tak mau mati karena belum kawin, dia pun melawan hingga si kuya tidak wala kaya. Sementara itu, Asep kini didatangi boneka kadal yang masih hidup dan boneka jurik berwujud peri. Dikira bakal menyerah walaupun tangan di borgol, dua boneka itu pun rusak masuk kantong sampah. Asep pun kini kembali kokos rek alias bebersih dan menutupi mayat teman-teman Lip. Kini Asep beradu pandang dengan boneka si Willy pimpinan boneka setan yang sepertinya pertarungan selanjutnya bakal lebih barbar. Si ibu serib yang menunggu di luar gedung dan berharap akan kematian Asep. Kini dibuat murka melihat Asep masih hidup dan tidak terluka sama sekali. Dia pun masuk sambil menodongkan shotgun pada si Asep lalu berteriak pada Willy supaya segera membunuh Asep. Eh dan tiba-tiba Hmm, mamam. Asep pun kini marah tapi bukan karena si ibu serib yang dibelah dua si Willy tapi kesel karena sudah capek-capek bebersih malah dikotori darah si serib hingga terjadi adu mekanik antara manusia dan boneka juri. Duel keduanya berlangsung dua babak di mana babak pertama si Asep ngejungkel masuk ke kolam bola. Seperti si Popa yang memakan bayam untuk memulihkan kekuatannya maka si Asep meminum minuman berenergi untuk menambah kejantanannya dan di babak kedua ini si Willy boneka setan itu pun hancur tak berdaya menerima serangan Kang Asep. Singkat cerita esok paginya Tex, Max, Sedo dan tukang bengkel itu pun datang membawa serta mobilnya Asep yakin jika Asep sudah jadi tumbal dan mendapat mobil baru si Tex itu pun melihat ke dalam namun alangkah kagetnya si Tex melihat tempat hiburan yang tadinya kotor bau dan angker kini sudah bersih bersinar Kinclong juga glowing yang lebih kagetnya lagi adalah Kang Asep pun keluar dari gedung dengan sehat wal apiat kerja bagus Lip yang kemudian datang dan sudah tidak punya siapa-siapa lagi di kampung ini pun ikut dengan Asep ke kota tapi boneka setan berwujud peri yang belum mati seutuhnya itu pun bangkit mengambil korek yang tertinggal eh dan tiba-tiba itu saja alur cerita filmnya kali ini mohon maaf sekarang udah mulai jarang upload karena maklum sekarang kerja di tempat baru jadi agak sedikit-sedikit sibuk terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subrek like dan komen this film tetap sehat dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati